Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku, aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih, aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih, aku laporkan kepada aparat setempat. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Perhatikan, curi hati Nabi Muhammad. Perhatikan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Nabi Muhammad sudah meninggal. Terus bagaimana kita perhatikan dengan Nabi Muhammad? Diajarkan oleh Abu Bakar Sitiq. Si ahli baik-baik, perhatikan anak turun Nabi Muhammad. Curi hati Nabi Muhammad dengan cara anda dedek anak turun Nabi Muhammad. Perhatikan bagaimana pendidikannya. Perhatikan bagaimana kehidupannya. Anda bakal cintai Nabi Muhammad. S.A.W. Kalau ada hadir, kalau ada hadir, kalau ada hadir, kepingin mendo, tak punya biaya. Anda orang mampu. Taruh anaknya ke pondok. Saya siap untuk membiayai. Taruh anaknya ke pondok. Saya siap untuk membiayai. Bangga Nabi Muhammad. Saya siap untuk membiayai. Bangga Nabi Muhammad. Anda bakal dipanggil Nabi Muhammad di akhirat. Mencintai ahlul baik. Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad S.A.W. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap mencintai mereka ketika ada perselisian di dalam pemahaman atau beda cara dakwa di antara keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Satu-satunya cara adalah kita tidak usah ikut campur masuk di dalam permasalahan ahlul baik. Dan kita tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara mereka. Inilah cinta yang sempurna kepada ahlul baik keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Di dalam kitab Nurul Absar, Abdul Wahab As-Sha'rani pernah mengatakan Termasuk anugerah Allah S.A.W. yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad S.A.W. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku, aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan jika ada cekcok perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad S.A.W., aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha. Perdamaian. Lagir. Bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi. Bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Jadi jika Anda bisa menilai ini habib benar, ini habib salah, ini habib pemarah, ini habib yang sopan, ini habib yang bisa dihormati, ini tidak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bayt bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bayt bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bayt karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad S.A.W.